Ikan Red Devil merupakan salah satu jenis ikan hias predator yang cukup populer di kalangan penghobi. Di balik kecantikannya itu, ternyata Red Devil termasuk spesies ikan predator yang dapat membahayakan dan dapat merusak populasi spesies ikan lain. Terutama ikan yang dibudidayakan nelayan. Hal ini sudah terjadi di Danau Toba, di mana ikan ini sudah berkembang biak sendiri dan jumlahnya semakin banyak. Untuk lebih mengenalikan ini, kami rangkum beberapa fakta menarik tentang ikan Red Devil. 1. Profil Singkat Ikan Red Devil adalah spesies air tawar yang berasal dari Danau Managua, Nicaragua, dan Silau di Amerika Tengah. Ikan ini dikenal dengan nama latin Amphilopus labiatus. Ikan ini memiliki penampilan unik yang sangat indah. Ukurannya yang tidak terlalu besar dan sifat agresifnya membuat mereka menjadi tampak menarik jika diletakkan di dalam akwarium. Diketahui, ikan Red Devil ini memiliki dua jenis lain yaitu Amphilopus labiatus serta Amphilopus citrinellus. Amphilopus labiatus menjadi jenis ikan Red Devil terbesar yang panjangnya mencapai lebih dari 38 cm saat mereka dewasa. Sedangkan citrinellus memiliki panjang yang berkisar 25-35 cm. Walau namanya Red Devil, warna tubuh ikan yang mampu hidup 10-12 tahun ini ternyata tidak hanya merah. Ada juga Red Devil yang berwarna abu-abu, coklat, putih, kuning, dan merah muda. Sementara itu untuk penampilan ikan jantan dan betina sendiri tak terlalu ada perbedaan yang mencolok. Hanya saja Red Devil jantan biasanya berukuran lebih besar ketimbang betina. Mereka juga memiliki benjolan di kepala yang lebih terlihat saat musim kawin serta papila genital yang meruncing. 2. Persebaran di Indonesia Peneliti menyebutkan bahwa ikan Red Devil masuk ke Indonesia sekitar tahun 1990-an. Dibawa dari Malaysia dan Singapura, lalu disebarkan di beberapa waduk buatan di Indonesia. Ikan ini dapat ditemui di Danau Toba, Sumatera Utara, Waduk Sermo di Yogyakarta, Kedung Ombo di Jawa Tengah, Danau Sentani di Papua, dan lain sebagainya. Peneliti mengatakan bahwa ikan Red Devil sengaja dilepaskan di perairan Indonesia oleh penggemar ikan hias. Sebab ikan Red Devil merupakan ikan hias, pelepasan tersebut diklaim tanpa pengkajian yang jelas sehingga berakibat populasinya meluas dengan cepat hingga mendominasi dan merusak perairan. 3. Mudah berkembang biak Ikan Red Devil disebut mudah berkembang biak karena si betina bisa mengeluarkan ribuan telur dan dapat bertelur sepanjang tahun. Dengan demikian, ikan ini masuk ke dalam kategori Omnivora Carnivora yang memanfaatkan ikan sebagai pakan utama. Akibatnya, ikan Red Devil dinilai mampu mendesak perkembangan jenis ikan lain yang ada di sebuah ekosistem perairan. 4. Bisa dikonsumsi Berbeda dengan jenis ikan hias lain, ikan Red Devil ini termasuk golongan jenis ikan yang dapat dikonsumsi. Bahkan beberapa orang menyebut jika rasa dari ikan ini lebih enak jika dijadikan sebagai olahan keripik. Soal rasa, banyak pendapat. Ada yang menyebut guri, namun ada juga yang mengatakan bahwa rasanya kurang enak. Selain itu, ikan Red Devil juga memiliki kandungan asam amino dan protein dalam jumlah yang tinggi. 5. Red Devil Memangsa Ikan Endemik Danau Toba Ikan Red Devil memang tak segan melukai dan membunuh ikan lain. Perilaku agresifnya itu sempat memicu masalah di perairan Danau Toba pada April 2002 lalu. Kemunculan Red Devil di Danau Vulkanik itu diduga karena dilepas sembarangan oleh masyarakat sekitar. Walau terlihat sepele, kenyataannya Red Devil yang dilepas dapat memangsa ikan-ikan endemik di Danau Toba. Pada akhirnya, si setan merah menjadi spesies invasif di Danau Toba. Jika dibiarkan begitu saja, tentu akan menyebabkan populasi ikan endemik menjadi berkurang. Untungnya, masyarakat setempat sudah mengerahkan upaya dengan menangkap ikan Red Devil ini guna menjaga kesimbangan ekosistem. Itulah beberapa fakta menarik tentang ikan Red Devil. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!